Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba' Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini Salawat beserta salaf Terlupa kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW Yang telah menunjukkan kita dari zaman ke gelapan Menuju zaman yang terang-derang ini Dengan adanya agama Islam Saya Labi Khotab Ramadan Kelas 7 NTS Baid Quran ini Ingin berkuantum dengan tema Al-Quran Teman-teman yang dirahmati Allah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW Melalui malaikat Jibril membacanya termasuk ibadah Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia Dan penjelas atara yang hak dan yang batil Dan sebagai petunjuk bagi umat manusia Kepada jalan yang lurus Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna hazal qur'ana yahdilillatihi yaa'quamu Yang artinya Sesungguhnya Al-Quran ini Memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus Dan memberi kabar gembira Kepada orang-orang mu'min Yang mengajarkan amal soleh Bahwa bagi mereka Ada pahala yang besar Hadirin yang dirahmati Allah Al-Quran adalah kita suci bagi kaum muslimin Oleh karena itu Kita sebagai muslim Endaknya membaca Al-Quran setiap hari Dan memahaminya Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Dami mendapatkan hidup Allah Membaca Al-Quran Mempunyai banyak fadilah bagi kaum muslimin Diantaranya adalah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Yang artinya Sesungguhnya Membaca Al-Quran Adalah sebaik-baik ibadah Tidak ada seorang Islam Yang membaca Al-Quran Kecuali Allah akan melipat Gendakan pahalanya Dan ia menjadi dekat Dengan Allah Ta'ala Selain wajar menghafal Al-Quran Kita juga harus meroja'ah Supaya hafal yang sudah kita Hafal tidak lupa Teman-teman Membaca Al-Quran itu Sangat besar pahalanya Apalagi kita menghafalnya Karena Satu huruf Al-Quran Akan mendapatkan Sepuluh kebaikan Apalagi Kalau kita Hafal Tiga puluh juz Dan menjadi penghafal Al-Quran Kita Bisa memberikan Sepuluh syafaat Kepada keluarga kita Dan bisa memberikan Mahkota Kepada orang tua Di surga Firdaus Allah Cukup sekian dari saya Bilahi Taufiquh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh